Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Pada kesempatan kali ini saya membawa anda Untuk konten yang lebih berbeda dari biasanya Berhubung hari ini, hari masih sangat pagi ya guys Posisinya masih sangat pagi Kita lihat pemandangannya Akan ada konten yang lain daripada yang lain Luar biasa, biasa di luar Dan konten kali ini berbeda dengan sebelumnya guys Dimana, kali ini saya yang biasanya bolang batu Kali ini saya kontennya itu nyari yang namanya urat emas Anda tau urat emas kayak apa? Jadi gini guys Di sungai ini bukan hanya batu-batu cantik yang ada Tapi di sungai ini mengandung logam-logam juga Dimana yang kadang saya video-video itu Nah kayak gini Yang saya video kadang seperti itu Di tempat-tempat seperti ini kadang ada namanya urat emas Jadi urat emas itu ceritanya itu berada pada bulu monyet Posisi bulu monyet itu sebagai dasar dari sungai ini Terutama seperti itu disana Nah itu Itu seperti selat-selat bulu monyet dimana dasar itu menimbulkan Atau di dalamnya mengandung banyak sekali logam Terutama pirit yang seperti halnya emas-emas itu yang kelihatan seperti emas Tapi ternyata bukan emas Nah di dalam bulu monyet itu ada suatu batu yang namanya batu kuarsa yang biasanya ngurat-ngurat seperti itu Dan itu kadang ada beberapa blok yang mengandung emas Jadi konten kali ini saya akan membawa anda untuk bolang yang namanya urat emas Dan untuk menunjukkan bahwa urat emas kayak apa sih di sungai Ada juga yang di gunung dan dalam kedalaman tanah Tapi kali ini kita bolangnya di sungai Dimana sungai itu merupakan tempat paling rendah di antara pegunungan atau di antara lembah Jadi tempat paling rendah sehingga bisa mengaliri air seperti itu Oke kita lanjut ke kamera depan Jangan lupa madang dan woyoh-woyoh terus tetap semangat Dan kita terus lanjut sampai mantap joss Jadi memang Kali ini agak berbeda dari biasanya ya guys Kontennya itu nyari urat emas Nah bagaimana ciri-ciri sambil bolang batu terutama ya guys Wah belum apapun udah nemu batu bagus ini Woyoh-woyoh ini batu bagus ini Iya Oke kita taruh simen dulu Ini kayak giyok malah Jadi bagaimana cara mengetahui bahwa itu mengandung emas Atau bisa dikatakan urat emas Kita nyarinya di tepi-tepi sungai Sesuai yang saya bicarakan tadi Dimana tepi sungai atau sungai itu sendiri merupakan bagian terendah di antara lembah Atau gunung-gunung sekitarnya Dan sungai itu menampung banyak sekali material jatuhan dari gunung Dan sungai itu karena terendah Jadi lebih mudah mungkin Ya Kalau memang dia mengandung emas Lebih mudah kita untuk mencari yang namanya urat emas Karena udah terpasti ya Ini sebagai dinding pelapis kanan-kiri sungai Atau bahkan dasar sungai itu Kalau ada yang mengandung logam itu akan jelas sekali Nanti akan saya jelaskan ya Sambil bolang-bolang kayak gini guys Sambil teliti juga Alon-alon Ini Nanti kita akan nyari disitu-situ posisinya Nah kayak gitu Karena ada beberapa sahabat PMG di seluruh Nusantara Yang sangat penasaran dengan kontur urat emas disini guys Itu ada batu dilempar di atas Ini batu bagus apa enggak ya Wow Giyok guys Ini simpenan orang pasti nih Wow Ini nemu giyok malah Ini kita nemu giyok Ini simpenan orang Ini lupa Biasanya kadang saya juga kayak gitu Naruh batunya Di pinggir-pinggir kayak gini Nanti pulang diambil malah lupa Ini tak ambil ini Wah Kalau di hutan itu bebas guys Batunya siapa yang penting Belum di dekat rumah orang Atau Yang namanya di sungai itu bebas Oke kita kembali lagi ke konten Nah Ini kita nyarinya disini Ayo Kita harus teliti Nah terus Gimana cara membedakan Yang ada urat emasnya Atau tidak Biasanya Bulu monyet Kita itu agak sempal Dikit-dikit guys Itu gunanya palu Nah Ini yang namanya bulu monyet Batunya konturnya itu Dia sangat renyah Tapi dia memiliki serat Nah Ketika kita nyempal Kayak gini Ini baunya itu Kayak bobo logam Nah Terus Lalu ngapain Lalu kita meneliti Banyak atau tidaknya Pirit diantara Bulu monyet ini Seperti ini Ini termasuk langkah Dan setiap sungai itu memiliki Setiap blok urat Itu memiliki alur berbeda-beda guys Nanti saya akan tunjukkan Ini kita sambil nyari-nyari pirit Biasanya Urat emas yang Banyak piritnya Itu Di bulu monyetnya Banyak piritnya itu Di kuarsanya Seperti ini Mengandung urat Biasanya Dan ada beberapa Ini Ini kuarsanya guys Kalau pirit sini Ini banyak sekali piritnya Anu Bulu monyet ini Ini banyak sekali piritnya Kemungkinan besar Kuarsa ini Mengandung logam Yang kita cari Terutama emas guys Nah Ini Ini kuarsanya Nah Ini bulu monyetnya Sebagai rumah Dari batu kuarsa tersebut Nah Kita nyari Pertama-tama Kita nyari Bulu monyet Yang banyak sekali piritnya Nanti Sambil jalan ya Ini uratnya Nah Ini batu kuarsa Nah Tapi ini kemungkinan Minim Walaupun ada Itu minim Kita nyari ya Di samping itu Kita juga Wah Nemu batu hijau lagi guys Wow Giyok lagi Giyok lagi Ini guys Nggak sengaja Nemu giyok Sambil ngeceh terus Oke Masukin kantong Di samping itu Kita juga harus Selalu Memperhatikan Yang namanya Urat dari Kontur bulu monyet Jadi setiap blok Bulu monyet Seperti ini Ini Itu Dan itu Itu ada Perbedaan Walaupun sedikit Kalau ini Dan ini Ini Arah seratnya Itu satu arah Yaitu Seratnya kesana semua Ada beberapa Berarti ini masih Satu blok ya Tapi kalau sana Itu berbeda Nanti kita belum cek Sebelah sana Uratnya itu Kesini Kalau ini agak menseng Ke arah depan Kalau yang itu Kesini Kesunggai Nah Oke kita sambil jalan Nyarinya di tempat-tempat Seperti ini Kalau disempat Kayak gitu Itu malah nggak ada guys Adanya emas Yang sudah jadi Iya Pendulangan-pendulangan itu Ya Yang di sungai itu Ya Nungguin Mas-mas alam Lepasan dari Kontur sungai Kayak gini Ataupun kontur Dari urat emas Kayak gini Mas jadi Atau mas alam Nah Ini kita teliti Ini uratnya masih sama Apa nggak Tapi kalau melihat Bawahnya Ini bekas di dulang Kes Berarti kemungkinan Pendulang itu Sudah paham ya Jadi setiap pendulang itu Punya ilmu Di bawah sini Yaitu mas-mas yang Kena lembutan-lembutan Yang sepasir-pasir itu Berasal dari urat Kayak gini Entah dari atasnya Atau entah dari Batuan ini sendiri Ini Ini uratnya Masih mirip Arahnya dengan itu ya Tapi kita harus Cek dulu Siapa tahu Pilitnya banyak Jadi kita Nggak perlu ngecek Atau Secara Kaset mata saja Nggak perlu Bawa alat-alat Atau Kimia-kimia Yang aneh-aneh Jadi konten saya Membuat seperti ini Banyak sahabat MG Yang minta Sample ya Terutama sampel Dari Batuan kuarsa Uratmas ini Iya Karena berharap Bisa memanfaatkan Batuan-batuan Yang nggak berguna Seperti ini Ini netabennya Sama sekali Nggak berguna guys Ya Ketika nggak tahu Sama sekali Sama saya pun Nggak berguna Karena saya Walaupun tahu Ciri-cirinya Nggak bisa ngolah Hanya orang-orang tertentu Yang bisa mengolah Maka dia itu Coba mencampel Mengambil beberapa Untuk dibagikan Ke sahabat MG Para pengolah emas Ini kita jalan Ini nggak ada urat ya Disini nggak ada bulu monyet Sambil ngobrol saja Sambil pulang Siapa tahu Keluar emas Dengan Kadar yang lumayan bagus Sehingga bisa dimanfaatkan Tujuannya seperti itu Ini kita jalan Oke Kita lanjut Kita sambil nyari-nyari Yang ada uratnya Malah sebelah sana Nah itu Sebenarnya guys Ini urat ini Bulu monyet ini Ini menyatu Ya karena ketika Posisinya disini Karena banyak batuan ini Jadi posisinya Nggak kelihatan Cuma kalau sungainya Udah dibuang batunya semua Ini tetap Ini dan ini Tetap menyatu guys Seperti itu Jadi urat kesana Terus lebih dalam lagi Kenyatanya sana nggak ada Tonjolan-tonjolan Uratnya ya Tonjolan-tonjolan Bulu monyet Yang ada sebelah sini Seperti itu Ya banyak sekali Hal yang perlu saya tunjukkan Walaupun hanya Sekedar menunjukkan Minimal itu bisa Membawa kita semua Menyadari Bahwa hal yang kita Anggap sepreleh Mungkin bisa menjadikan Sesuatu yang berharga Nyatanya sebuah batu Sebuah batu saja Bisa menghasilkan emas guys Oke kita lanjut Nah ini Kita nemu urat Dan juga nemu Kayak Giyok apa ya Oh bukan Ini Ini nemu Bulu monyet Ini nggak ada kuarsanya Tapi harus dicek Kuarsa itu Nggak semua ada ya Kontur batunya ini Jangan Renyah sekali Karena Saya bilang kayak gitu Kenapa Di darah sini Pernah ada Ya Diambil uratnya itu Keluar Banyak itu Udah dulu Tapi udah lama banget Kita harus Teliti kayak gini Kalau ada piritnya Itu kelihatan Kayak emas Kelip-kelip Atau kayak logam-logam Ini Ada tapi sedikit ini Di samping itu Ini Tertanam dalam tanah Jadi Kuarsanya belum kelihatan juga Oke kita lanjut lagi Itu malah Tebingnya Tapi nggak ngurut Tapi ya Itu ada disana Ngurut Tapi airnya agak dalam Sebenernya guys Semak itu Itu tergantung ilmu guys Tergantung ilmu Itu temen Sengaja Lagi Nyari juga Jadi kita Pencar-pencar Nyarinya Biar lebih Teliti Jadi Apa saja Bisa menjadi Sebuah cuan Atau Keuntungan Ketika Anda Memiliki ilmu Walaupun Lahan Anda itu Kaya raya Tanah Anda sendiri Kebun Anda itu Penuh emas Tapi Anda tidak punya ilmu Itu Anda pun Tidak bisa memanfaatkannya Jadi yang nomor satu Itu bukan kekayaan Bukan lahan yang luas Dan bukan Apa-apa ya Yang satu itu ilmu Nomor satu Maka dari itu ya Adadis mengatakan Bahwa ketika Manusia memilih ilmu Dibanding harta Kekayaan Itu Senang Niscaya Yang memilih ilmu Itu akan mendapatkan Harta Kekayaan Dan Seisinya Tapi ketika Orang memilih kekayaan Atau memilih harta Tanpa ilmu Itu akan habis Pada waktunya Walaupun harta itu Setinggi Gunung Itulah filosofinya Indonesia sangat kaya Lahan kita sendiri Sangat kaya Tergantung Dari Bagaimana kita Memanfaatkannya Sehingga itu Menjadikan Kesejahteraan Rakyatnya Ketika Indonesia Sangat kaya Tapi ilmunya Tidak ada Bahkan Emas pun Kita tidak bisa Mengambil Di depan mata Seperti itulah Bunyinya Oke kita lanjut Ini teman lagi Ngorek-ngorek Lagi neliti juga Ini seakan-akan Kayak ilmuwan Guys Itu batu Dalam batu Ini lagi diteliti Karena ini Ini Urat ini apa Bulu monyet ini Ini agak Ada kaya Lempung-lempung Apa ya Lunak-lunak Gimana gitu Nah ini lagi Ngecek juga Ini yang Ini ada Indikasi Ini warna kuning Ini logam apa bro Yang logam Yang ungu Oh Ungu di dalam Ini bro Ini bro Ini di dalam Batu ini Ada kaya Ungu-ungu Ini Nah Ungu ini Au apa itu Iya mungkin Kemungkinan besar Au ya Bisa juga Logam lain Karena Untuk tau itu Harus melalui Proses yang Saya bilang tadi Ilmu guys Ini Kita kumpul-kumpulin Dulu sebagai Sample Nah ini Ini Kalo kaya gini Mungkin Sebagai nitik ya Nitik awal Atau kita menitik Atau Memburu Uratnya yang sebenarnya Karena Di luar-luar kaya gini Ya kadang udah ter Lihat Lebek Lebar Kadang ya kaya gini Ini Ciri-cirinya lagi Batu kaya gini ya Bulu monyet kaya gini Ini uratnya kaya Karat-karat ya Itu yang itu Keluar emasnya Kadang urat-uratnya Cuman ini Kuarsanya gak kelihatan ini Ini harus diteliti dulu Saya juga harus sambil Muter-muter Biar Lebih Dapat Banyak Sample ya Iya Ini yang saya maksud Guys Nah Kemungkinan Di daerah sini Ini mengandung logam Pirit akura bro Lumayan Ini yang saya maksud Dari tadi Disini Kalo jeli Itu anda akan Tau Yang namanya Pirit-pirit Di dalam ini Disamping itu Kulitnya juga Itu lelehan-lelehan Seperti Karat ya Karat sebuah logam Itu kuning sendiri Di antara yang lain Disini ada Kuarsanya juga Ini bulu monyetnya Itu Dan konturnya ini Gak keras guys Gak kaya batu-batu Yang lain Ini Kayak campuran-campuran Dengan Apa ya Kayak Yang namanya Bulu monyet Memang gak keras ya Seperti itu Ini ada Pirit-piritnya Ini ada Pirit-piritnya Di kamera Gak kelihatan Sih Kayak gitu ya Ini Sifatnya Nyempel ya guys Nyari Nyempel Untuk sahabat MG Para pengolah Emas Yang penasaran Sekali Dengan kontur Batuan disini Saya Nyarinya Bukan hanya Sekedar nyari Kuarsal Yang temempel Di bulu monyet Tetap ada Trik-triknya Ada ilmu-ilmunya Jadi Minimal Ya keluar Walaupun Kadarnya kita Gak tahu Karena kita Ya nyarinya itu Manual Gak pakai alat Gak pakai ini Pakai ilmu titen Nah ini contohnya Warna kuning-kuning Kayak gini Di dalam Batu bulu monyet Dan kuarsa itu Ada beberapa Nanti Nanti aja Nanti aja Kita nanti tunjukin lah Oke nanti kita Nyari dulu lagi Sambil Neliti ini dulu Woyo Woyo Kita jalan terus ya Terus ke atas Menyusuri sungai Berharap Menemu Sample urat Yang bagus Ya Oke Ini malah disini Malah gak ada apa-apa Guys Woyo Woyo Itu ada jalan di atas Kita naik aja lah Daripada lewat air Takut kepleset Ini HPnya kena air Masih Laku ini HPnya kena air Masih Itu Masih kongselet Nah ini saya gak pakai GoPro lagi ya Nah ini kita Lewat jalan aja Iya Kenapa saya membawa teman Karena untuk beberapa konten Itu memang Disamping kita Mempunyai keperluan yang sama Untuk beberapa konten itu Memang harus ada Fokus masing-masing Terutama ada yang fokus video Dan ada yang fokus Cek-cek Nah seperti itu Supaya apa Supaya Memang hasilnya Videonya itu bagus-bagus Atau sama-sama fokus Ini malah habis banjir guys Ini di musim kemarau ternyata Sungai ini di musim kemarau Tapi Tadi malam Hujan lebat Walaupun di rumah saya Enggak hujan Oke kita nemu Agak bagus juga Karatnya juga lumayan lebar Ini Ini lihat Gitu Itu Terjadi karena Memang ada Unsur logamnya Sing Oh iya Sing kemungkinan mas gue ya Ini Kuning-kuning itu Yang kayak Tanah Lihat kuning Itu deketnya Ada warna ungu Kayak gini Ini yang Biasa Atau Sering Dipakai Yang keluar Yang namanya Logam Mas Walaupun Tidak Menutup kemungkinan Dari logam-logam Yang lain juga Ada disini Ini kita nemu Ini lokasinya Bagus Malah agak lebar Tebingnya juga Agak Oh Bagus bos Ini sampai sini Sini Warna kuningnya Tidak ngeblok Kayak tadi Tadi sedikit banget Yang digeder-geder Ini coba lihat Kita Oh Oh gue mau Sudah digali-gali Ke pribadi bro Oh Ternyata ini Sebuah Bekas galian Dulu juga Sudah pernah Diambil Ini Itu Lobang itu Nah Ini Nah Itu Itu Kemungkinan ini Batunya ke atas Terus kita Sudah pernah Ada yang ambil Ini berarti Benar Kalau melihat Dari struktur Ininya Yang di bawah Itu memang Mengandung logam Tinggal beberapa persen Atau keluar Emasnya itu Berapa Banyak Banyak Jumlahnya Tapi ketika melihat Atasnya Ini bukan Terjadi alami Karena memang Ini uratnya Ke atas Bulu monyetnya Ke atas Nah ini Ke atas terus Ini bekas Diambil orang Kemungkinan besar Nah Itu Dan atasnya Lagi Pohon bambu Nah seperti itu Berarti memang benar Ini keluar guys Tinggal jumlahnya Berapa Ini juga Ini Ini kuning-kuning Kayak gitu Sebagai penanda kedua Selain bulu monyet Berpirit banyak Warna kuning-kuning Kayak gitu Sebagai penanda Kedua Nah Ini Ini kan kayak Logam kena karat Apa kayak logam Karatan guys Kayak lelehan karat Nah Ini guys Kita nemukan Urat yang Konon katanya Bagus Seperti ini Kita deskripsikan Dengan teliti ya Nih Ini Terlihat dari jauh Itu seperti Batu berkarat Atau Kumpulan bulu monyet Yang keluar karatnya Kita perdekat Ini yang dinamakan Urat Yang dinamakan Urat inti Ini malah yang garis Kayak gini Nah Ini Nah itu Kita masuk kesini Kesini Dan kesini Ini Ini terus Masuk ada yang kesini Ada yang kesini Ini Disini juga Dan ini tengah Ini batu kuarsa 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 itu Yang kita ambil Dan ngambilnya Ini harus Dengan Sampingnya Ini Konon katanya Yang keluar Emasnya itu Bukan di dalam Kuarsa Tapi Di antara Kuarsa Dan Bulu monyetnya Ini Yang garis ini Dan ini Sudah jelas sekali Ini logam Karena di alam pun Logam ini Tetap berkarat Semacam berkarat Pokoknya kayak gitu Walaupun Dia bukan logam besi Jadi warna kuning-kuning Kayak gini Ini karena Efek kimia Saking lamanya Kenang udara Atau Air Atau itu Jadi kayak berkarat Ini kita buktikan Dengan Contoh yang pertama Dimana batu bulu monyet Ini baru ditemplik aja Sedikit Ini full pirit Ini menunjukkan bahwa Urat disini Bagus sekali Ini full pirit Bahkan piritnya Bentuknya kayak Kubus-kubus Kayak gini Ini kalau kita Toal Ini sengaja Kita toal ya Ini masih alam Seperti ini ya Kalau kita toal ini aja Atau sampingnya ini Ini full pirit Ini yang namanya Urat emas bagus Ini sampingnya ini Bulu monyetnya full pirit Dan ini uratnya Ini yang keluar Emasnya disini Itulah Kita udah nemu Lahan bagus ya Tinggal kita mau Ngambil yang mana Oke Setelah itu mungkin Ada beberapa konten Kita Ngambil ya guys Karena proses pencaharian itu Gak mudah kayak gini guys Dan Tidak semua tempat Keluar kayak gitu Jadi Yang namanya emas Itu selalu ada yang namanya Hubungan dengan Geografi Daerah tersebut Sejarah daerah tersebut Dan Karena emas itu Masih ada hubungannya Dengan yang namanya Tetap Apa ya Inti bumi ya Jadi kerak bumi Inti bumi itu Ada hubungannya kayak gitu guys Oke Ini ngomong-ngomong Udah berjalan lumayan jauh Dari tadi Nurunin motor Apa? Ini yang udah pernah digali guys Udah pernah diburu ratnya Ini mungkin dulunya nih Sampai sini Oh dulu sampai situ ya Oh iya 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 Ini kita Dedel serat 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 sampai situ ini udah dulu banget udah lama banget jaman bahla lah jaman perang itu orang salah buh tujuh meter berapa meter Oh itu sumur ya Oh ternyata itu dalam juga guys ya memang kita bukan orang yang pertama ya mencari disini karena sebelumnya juga udah ada yang ngambil-ngambil urat ini tapi itu dulu guys dulu jadi kemungkinan besar karena udah sampai digali seperti itu itu berarti keluar dan keluarnya itu banyak dan mungkin bertambahnya waktu bertambahnya teknologi bertambahnya kemajuan zaman itu kalau sekarang mungkin bisa lebih besar lagi didapetnya kita masih terus jalani ini dulu segini enggak lama guys entah tahun berapa ya oke kita lanjut kita lanjut oke woyoyo pemandangan yang anda lihat ini adalah pemandangan suatu kekayaan alam kita dimana bukan hanya indah dipandang tapi sangat berharga di dalamnya itu mengandung filosofi seperti manusia juga jadilah manusia yang indah dipandang dan baik hatinya indah dipandang dan mulia hatinya di depan anda ini adalah suatu lahan urat emas di bawah tebing suatu gunung atau bukit-bukit dan kita di sungai setelah ini mungkin kita akan undur diri dulu karena sudah terlalu lama dalam perkontenan tapi kita akan membawa sampel dan itu pastinya kita akan membawa sampel yaitu sebuah kuarsa-kuarsa atau urat emas yang dibicarakan setelah itu kita pulang dengan berharap kita mendapatkan riski yang melimpah dan keberkahan hidup bagi anda yang nonton channel ini tapi belum subscribe saya harap subscribe ya guys untuk menjadi sahabat MG untuk berpetualang di bumi pertiwi saya Master Golden undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita nantikan konten kedua setelah hasil pengolahan dan kita akan mungkin kalau ada kesempatan dan waktu konten kedua dalam proses pengambilan urat emas woyoyo mantap jos kerwirwirwirwirwirwirwirwirwirwirwir terima kasih terima kasih